Halo sahabat Mahibani, bersumpah lagi dengan saya Widi. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara saya memelihara indukan kelinci yang beranak banyak agar anaknya sehat selalu ya. Langsung aja. Ini teman-teman, kita lihat talus-lus induknya biar enggak stres. Nah, di sana anaknya. Kita pindahkan dulu biar tidak mengganggu ya. Oke, kita ambil. Nah, di sini ada sembilan ya teman-teman. Tiap pagi saya cek apakah sudah disusui atau belum ya. Jadi, kalau perutnya itu seperti ini ya. Nah, gendut. Besar, kayak gini. Itu berarti tandanya sudah disusui ya teman-teman. Jadi, kalau sudah kayak gini aman. Nah, biasanya kalau anaknya banyak, ada yang enggak kebagian. Nah, seperti ini. Ini ada yang kecil. Nah, ini ada yang kecil. Kalau ada yang belum kebagian, itu biasanya perutnya itu kempes, terus badannya agak dingin gitu ya teman-teman. Itu belum kebagian susu. Biasanya saya kasih ke induknya. Saya susukan secara manual gitu ya teman-teman. Tapi, kalau ternyata di induknya itu susunya sudah habis, itu saya buatkan susu provat ya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Saya menggunakan susu provat ini ya. Ini memang untuk kelinci juga. Dan binatang ternak lainnya. Nah, disini saya sudah buatkan susu provatnya. Dan ini saya menggunakan suntikan ya. Nanti jarumnya tidak usah dipakai. Oke, seperti ini. Kita ambil disini. Kita pastikan hangat ya. Nah, disini saya menggunakan 1 ml aja teman-teman. Kita berikan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di ujungnya sudah ada menggembung air susu dari provat tadi. Nah, nanti kita dekatkan ke mulut kelinci-nya ya. Jadi, tidak didorong gitu. Tapi, cuma diteteskan saja. Karena dia masih kecil. Rawan tersedak ya teman-teman. Nah, ini mulut kelinci-nya. Kita tempel ke mulutnya aja gini. Nah, dia akan meminumnya. Nah, kita tekan lagi. Nah, seperti ini. Sudah keluar sedikit. Kita tempelkan ke mulutnya lagi. Nah, seperti itu. Memang harus sabar ya teman-teman. Karena ini memang masih kecil kelinci-nya. Nah, jadi lebih aman. Kelincinya tidak tersedak. Lakukan sampai dirasa cukup ya teman-teman. Walaupun satu mili tidak habis. Itu tidak apa-apa. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi ke temannya ini ya. Ke saudara-saudaranya. Nah, ini tadi. Biar dia merasa hangat. Memang kalau anakannya banyak, kita harus ekstra mengawasi ya. Agar kebagian susu semua anaknya agar sehat semua ya teman-teman. Oke, untuk perawatan induknya ini. Itu saya kasih makan porsinya saya banyakin ya. Saya kasih pelet dan saya kasih hijauan juga ya teman-teman. Ini itu saya kasih hijauan agar produksi susunya ini lancar. Selain itu, saya juga memberikan madu TC ini ya. Satu mili setiap pagi dan sore. Nah, ini agar stamina induknya bagus ya teman-teman. Ini saya berikan setelah melahirkan itu sampai seminggu ya. Nah, seperti ini. Alhamdulillah perkembangan anaknya. Itu anaknya kurang lebih sudah umur 4 harian ya teman-teman. Alhamdulillah perkembangannya bagus. Dan yang penting jangan lupa ya teman-teman. Di sini ada air minum. Nah, ini harus selalu tersedia ya. Agar tidak dehidrasi kelincinya. Ini induknya. Alhamdulillah sehat. Nah, itu tadi cara saya merawat indukan kelinci yang beranak banyak ya. Dan untuk pembelian susu profit sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa. selamat menikmati